Halo sobat, saya jumpa lagi di channel saya, DJ Nah, kali ini saya akan memperbaiki spekker kompetitor yaitu Tipe nya, saya lihat dulu Tipe nya, T-138A Nah ini spekker nya, ini bekas caudatan yang muncul di Indonesia, sudah ada, sudah berupa Nah ini spekker nya saja yang sisanya Bisa dilihat, nah ini spekker subopor nya, triple power ampli nya ada di sini Nah ini spekker channel nya, terdiri dari 5 channel, subopor nya 1 Nah bisa dilihat, nah ini spekker nya Ini channel kendalanya itu adalah makhluk 5T total Soalnya si ini gejalanya itu dimakin kritik, itu langsung jepet Nah ini belum saya bongkar, katanya ini saya baru beli dari bekasar yang jualin murah sekitar Rp30.000 ya saya beli aja lumayan Nah ini saya akan perbaiki nya Bisa dilihat, nah ini spekker nya Spekker nya Langsung nanti kita akan memperbaiki membongkarnya apa saja yang personal Nah sebelum kita membongkar, langkah baik nya kalian semua Sobat Like dan subscribe di channel youtube ini agar saya tersemangat bikin video video selanjutnya tutorial tutorial selanjutnya Ya paling kali anda agar-agar mau ditanyakan Silahkan berkomentar di bawah Saya kata saya akan membalasnya Oke sobat, ya like dulu ya Di channel youtube ini Ya Oke langsung saja kita eksekusi Lepas semua, langsung kita tarik saja keluar Yang kedalam Nah seperti ini guys Disini Ini bergantiin kontrol, eh maksudnya bukan kontrol power nya Sekarang ini buat saya Nah ini kita lepas-lepas saja dulu semua soketnya Soketnya yang berhubungan dengan Biar lebih enak Sekarang ini Saya lepas-lepas dulu penyek kabelnya Nah seperti ini power nya Kalian lihat nah ini Isinya belum saya lihat menggunakan isi apa Biasanya kalau isi gini Isi TDA Seperti yang pernah dibahas sebelumnya Atau mudah dilihat dulu Oke Kita lihat dulu bagian isinya satu saja ya Kita lepas Biar kita nggak penasaran Nah ini Nah ini Aduh Aduh Bentar saya lihat dulu guys Ini kelihatan malu Ini menggunakan STA 540 Bukan tadi ya STA STA 540 Ini jalur buat channel nya Kalau ini buat sebuah pernya Yang double Ini akan STA 540 Gatuh persamaan belum saya cek Karena STA Kayaknya langkah STA Kalau belum saya cek Detas ini Kayaknya sih Ada yang sama tadi Siap Nah ini bagian-bagian cuma segini Bagian Power nya Yes Karena ini penyakitnya di bagian Kita pisahin sedia dulu power nya Nah isi dalamnya seperti ini Nah itu bagian PSU nya Lihat PSU nya Dan ini speaker si bopernya Nah maksudnya kita bongkar Bagian PSU nya Bentar saya membongkarnya dulu Karena kalau di pinggirin susah Maka saya tangkupkan Wai Seperti yang enak Oke Sudah saya bongkar ini Oke Oke Sudah saya bongkar ini Nah ini Segini bagian PSU nya Sudah dilihat Ini menggunakan MOSFET Regulator 7N65 Seperti pada umumnya Masuk bus Polong Nah Polong Kita cek saja terlebih dahulu Ini Sudah hidup Ini dekat kini Cepat Sudah hidup Kita ukur saja Bagian Nah kita ukur saja Bagian Sikri nya Sekarang 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 Biasanya Biasanya regulatornya Bermasalah Langsung saja Kita melakukan Penecekan Bagian 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 Mikulator Bermasalah Diodanya Kita cek Bukan kelihatan Bagus 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 Gordanya Gino nya Kita cek dulu Di sini Ada memakai jenar juga bagus masih bagus juga disini dia ada jenar tetap ada 3 bagus juga yaudah jenar masih pada bagus oke langsung kita akan pergecekan bagian transistornya dulu disini terletak ada transistor memakai A1015 sama yang dua lagi yang dua lagi kita melakukan pengecekan disini dioda jenar sudah saya cek dioda ini sudah cek masih bagus lanjut kita ke pengecekan bagian transistor yang ini yang tiga ini ini menggunakan A1015 sama C1815 C1815 kita ukur saja semuanya nah teman-teman kita sol-dana terus dicolokkan langsung kita serot 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 oke bentar saya cukup yang C itu bagian pinggir di sisi kristi kanan yang A bagian tengah kita lepas saja semuanya selamat menikmati 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 cek aja dulu bagian-bagiannya nah ini saya bisa lebih cegi kacang gini usah saja kita melakukan pengecekan dengan apometer nah ini pemerintah bisa dilihat saya menggunakan pometer analog nah ini bisa dilihat ini jebola juga di atas itu masih nyambung semuanya yang C dapat 1815 jebola 1 biasanya kalau sampai si kering kwh ngecepet bagian regulator sini ada jebola yang diukur itu transistor-transistornya dan dioda yang C juga 1815 pada tersambung semua jadi kalian lihat juga nah ini jebola juga ini sekarang yang bagian nomor A 1015 oke jebola juga kayaknya itu jebola juga nah ini tiga ini jebola oke saya ambil persediaan dulu karena saya sudah siapin oke nah sini saya sudah ngambil beserta si keringnya juga nah ini kita ukur saja dulu ini bagian nomor seri 1815 ini kita ukur dulu ini saya bekas cepotan dari tipik karena males membelinya jauh lagi PSBB bro nah basisnya 1 nah ini bagus masih bagus ini 1 lagi PSBB tokonya pada tutup jadi saya ambil saja yang ada yang 1815 juga yang kek bagus juga sekarang yang A kita balik saja yang Q nah bagus juga kita sepuluh si keringnya nah bagus saya ambil juga yang bagus juga kelihatan ya bro tapi maklum lah nah kalau bukala kini itu bagus lah tandanya nah ini bang dari tadi lah kita biarkan lah kita pasang si keringnya ini saya beli dengan harga 30 ribu yang bekas dari romsok kita dibuang saya beli aja buat beli roko lah intinya buat ya kakasian karena dia sudah membawanya yang ini nomor seri A10 itu di tengah yang 1815 di samping kiri samping kanan jangan lupa jangan awas jangan sampai kebalik kalau kebalik nanti kena virus virus corona lagi ini masih kena virus ini bukan sayanya PSU nya itu dia bawa lagi lah mati kita langsung saja solder kasih T0 biar kita langsung kasih T0 kalau sudah langsung kita melakukan ini juga bekas servisan ada bekas solder kalau sudah kita langsung ini sampingkan dulu saya langsung ukur bagian transistornya itu 7N65 ini kayaknya jebot juga karena bisa membuat listrik itu anjlok kayak itu ngejepret kawihannya nah daripada agan-agan keluar rumah yang mirum saya maaf malam lagi puasain jadi kurang semangat karena tidak ada kopi kopi sih ada nyamun gadainnya dulu gadainnya dulu ya sekarang lagi puasa langsung saja kita lepas bautnya biasanya ini kalau mati begini kalau mudah-mudahan langsung bisa hidup setelah ganti N saya masih T7N65 nya dengan bidan bisa langsung hidup karena biasanya tinggal pica cuma di situ doang yang mudah-mudahan semua selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oke langsung saja kita melakukan pengukuran dengan apometer lagi ya kelihatan ya guys oke nah sudah nah ini N6 N7 N65 nya langsung kita melakukan pengukuran saja mudah-mudahan dia bawa lah biar ketahuan penyakitnya saya dilihat kaki satu ke kiri permukunnya seperti ini Hai nah ini tersambung yang kanan juga yang ia tersambung yang tengah hai 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 Nah itu tersambung juga ini di kalau tersambung semua itu yaitu jawab kita bentingin saja Hai lalu kita saya akan coba cari dulu ya hai 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 oke nah saya juga sudah dapat nah ini juga saya cebutan lagi dari yang bekas karena takutnya tutup sedang PSBB nah kalian juga pasti sedang di rumah sedang lockdown lockdown ya nah ini kita ukur saja langsung ini yang bosan saya ambil mudah-mudahan bagus karena tidak ada stop lagi hai 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 lihat hai 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 nah masih bagus nilata guys Nah kalau masih bagus yaitu tersambungnya kalau pemerintah itu cuma satu kalau mau speed beda sama tes regulator dua-tergator biasa itu dua kalau di-upode pake kilometer cuman yang seperti ini tersambung aspek biarlaladim gas terjatuh gas nah itu ya Hai seperti ini tersambung terus yang ke kanannya tidak tersambung Hai dan yang lain-lainnya tidak tersambung juga kiri di tengah tengah-tengah juga Hai cuman satu oke langsung saja kita pemasangan hai 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 saja kita pasang yang bagus hai 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 kalau koneksi muka semua itu nantai beli cipur Hai kalau koneksi semua itu Hai koneksi muka Hai ini mau spek tipiknya Hai 765 bagian regulator hai 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 nada coklatnya lias hai 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 nama lubangnya gas malu masih perawan susah ngambusin hai 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 kalau sudah langsung kita kasih Tino saja lagi jangan lupa kalian like subscribe di channel YouTube ini agar saya bersemangat lagi bikin video-video nya oke sudah sudah melakukan kita lalu pengukuran nyalin ke listrik Hai itu langsung mudah-mudahan baguslah mudah-mudahan ya guys kalian doakan juga ya guys enggak bukan guys lagi tapi gas lah lebih keren kita melakukan bagian outputnya ini melakukan ke DC volt yang 50 volt karena ini berapa volt ini Oh 24 ya 24 sama 14 keluar kita melakukan penyukuran guys Oke guys guys Oke guys kelihatan enggak guys Oke sudah kalau sudah kita sambungin saja colok panjang ke hidung eh ke listrik nah tidak ngejepret tidak anjlok juga listriknya set seperti tadi Oke kita yang satu ke ground yang satu nah ini Hai terowong Hai 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 nah jadi pergerakan di tanahnya bagus ya Oke langsung saja kita melakukan percobaan ngerakit lagi dah karena langsung sudah keluar tegangannya sudah kita pasang lagi rakyat tadi kembali pada posisinya semula hai 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 kalau pasangan dulu Oke, yang tersebut kita melakukan Kita pasang lagi gas Kita pemasangan lagi Gas, 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 gas Kita pemasangan lagi Saya ambil ombang kecil saja dulu Biar gampang Biar bagaimana? Biar bagaimana? hai 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 Indonesia hai 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 nah mudah-mudahan saja langsung cek jor-jor nggak usah lagi kita pasti nggak usah lagi kita saja kena sudah setelah penyelanannya langsung saja pasang selamat menikmati nah bagi kalian yang punya home connector seperti ini naik yang apa sih tipe 138 nah terus cara seperti ini bisa kalian cek seperti ini resistor-resistornya bagian-bagian PSU-nya kalau mati kalau kendara suara di bagian powernya kalau saya hilang satu kursor nggak ada atau suaranya ngerek-back atau apa 6 bagian yang tadi bagian powernya kalau mati bagian sini kita masih dikencingin karena ini bagian cupennya terkutnya bergetar-getar melintarkan rumah hatiku seperti hatiku padamu harus dikencingin selama lalu lalu kita bisa saja dulu wadah kabarnya pendek sekali jadi agak ribet kabarnya kabel liatin dulu tahu sangat ribet kabelnya selamat menikmati kalau sudah pesan bagian spekernya bagian pesan arusnya DC dan bulit-bulit dulu sudah lalu kita kemudian pengetesan saja dulu kita cek suara menggunakan satu satu subokan lalu kita nyalain kita cek suara nyalain kita tes mana inputnya ini inputnya lalu keluar suara aduk-duk-duk-duk bagus langsung saja kita pemasangan karena sudah bagus selamat menikmati 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 Hai nah ini suaranya mantap sekali ada juga ada agama ini di luar ruangan di luar ruangan Oke, cukup sekiannya video dari saya Semoga video ini beruntung bagi Anda Dan membalikkan subscribe di channel youtube saya Assalamualaikum Wr Wb